Di sini kita diminta menyelesaikan pertidaksamaan yang ada di soal Nah di sini kita lihat bahwa nilai mutlak pasti positif dan 16 juga positif Maka di sini kita akan punya A lebih besar dari B yaitu A dan B bilangan positif Maka di sini kita akan dapatkan bahwa A kuadrat lebih besar dari B kuadrat Nah ini akan benar berlaku jika A lebih besar dari B dengan A dan B positif Maka di sini bisa langsung kita kuadratkan saja Kita akan punya 3X min 5 kuadrat lebih besar dari 16 kuadrat Kita pindah ruaskan kita akan punya 3X min 5 kuadrat min 16 kuadrat lebih besar dari 0 Kita lihat bahwa ini adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat Maka di sini dapat kita faktorkan sehingga kita dapatkan 3X min 5 plus B yaitu plus 16 Dikali dengan 3X min 5 min B yaitu min 16 Ini akan lebih besar dari 0 Nah di sini kita tinggal hitung saja kita punya 3X plus 11 dikali dengan 3X min 21 lebih besar dari 0 Nah di sini kita dapat buat garis bilangannya dengan buletannya buletan kosong Kenapa buletan kosong? Karena tandanya lebih besar dan bukan lebih besar sama dengan Nah di sini untuk pembuat 0 nya kita punya saat 3X plus 11 sama dengan 0 X sama dengan min 11 per 3 Lalu ketika 3X min 21 sama dengan 0 kita punya X sama dengan 7 Nah di sini kita tinggal uji titik saja Kita coba pada X sama dengan 8 yaitu di kanannya 7 Maka kita punya 3X plus 11 akan menjadi 35 Dikali dengan 3X min 21 yaitu 3 Sehingga kita punya 35 dikali 3, 105 adalah positif Maka di sini kita tandai positif Nah di sini karena faktor-faktornya merupakan pangkat ganjil semua yaitu pangkat 1 semua Maka kita bisa gunakan tanda selang-seling yaitu dari plus min lalu plus Nah di sini kita diminta mencari yang lebih besar dari 0 atau yang bertanda positif Kita gambarkan saja Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil dari min 11 per 3 Atau X lebih besar dari 7 Dengan X elemen real Gitu aja sampai berjumpa di soal berikutnya